Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat indosat, sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada nge-like ya Udah pada nge-stabil gitu men Dan ngapa-ngapa yang jadi ribet cu Karena jaringan udah mulai dajjal men Nah itu tandanya sahabat indosat, APN kalian udah pada es payat Sudah saatnya mimin update nih APN indosat tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian disana yang udah mulai membagongkan men Dan biar tidak penyang lebar langsung aja nih Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berkembang Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat indosat Di bagian jaringan data men kalian tekan lama Oke men, lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya Oke teman-teman lalu kemudian yang paling bawah Disitu ada baca nama titik kasih atau APN Bisa kalian tekan Dan Yo 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat indosat Ini sudah berhasil di update teman-teman Tolong perhatikan dan simak baik-baik Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini teman-teman Indosat update Sekali lagi untuk di bagian nama Tolong perhatikan dan simak baik-baik seperti itu Lalu kemudian bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil di update oleh IT Fiktif Dengan presisi yang tinggi men Jadi wajib banget sama kan Yaitu internet.tdi.de Maaf Untuk di bagian APN-nya Gini ya yang bener Internet.td1.de Itu bukan I ya tapi 1 gitu ya teman-teman Disitu sudah Mimin sediakan tulisan yang sangat besar banget Di bagian layar kaca Tolong perhatikan dan simak baik-baik Sekali lagi Mimin Baca internet.td1 Ya Td1.de Kayak gitu Oke Dan perlu kalian ketahui sahabat indosat Meskipun APN tersebut di update Nantinya ada beberapa item yang Tidak dirubah oleh IT Fiktif Ada pula beberapa item yang nantinya dirubah Khusus di bagian kolom ini teman-teman Itu tidak dirubah oleh IT Fiktif Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif Jadi silahkan kalian pantengin channel ini Paham ya? Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian prosinya kosongin aja Aponnya kosongin Nama pengguna silahkan isi T-Mobile Untuk di bagian nama pengguna sahabat indosat Silahkan wajib banget samakan seperti ini Dijamin jaringan indosat kalian kembali ketar ketirbos Karena IT Fiktif bukan channel sembarangan coy Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya Silahkan isi WAP Atau WAP Untuk di bagian kata sandinya Silahkan kalian wajib banget samakan seperti ini WAP Kayak gitu ya Oke teman-teman bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya Nah disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 212.139.43.246 Untuk di bagian servernya sahabat indosat Lagi-lagi wajib buat kalian samakan Oke Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak mimin Nantinya akan mimin update APN yang sudah expired tersebut Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Langsung sikan gitu min Dan langsung buang Karena itu sudah tidak berguna teman-teman Paham ya Oke lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin aja Dan untuk di bagian proxy MMS-nya disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 146.190.74.6 Untuk di bagian proxy MMS-nya Kalian samakan seperti ini Oke teman-teman bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian Port MMS-nya silahkan isi 8.0 Hanya terdapat 2 angka saja sahabat indosat Untuk di bagian port MMS-nya 8.0 seperti ini Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya men Disini kalian biarkan aja jangan sampai dirubah Karena disitu sudah ada secara otomatis ya Dan untuk di bagian MLC-nya juga lebih rentan Jangan sampai di operakapi Takutnya datanya nggak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Intinya jangan sampai dirubah Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya men Kalian pilih yang beling bawah Pub atau job seperti ini Lalu kemudian untuk di bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan 2 item Default dan Shuffle Jadi ada 2 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dibisa dengan tanda koma tanpa sepasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan teman-teman Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya ya Kalian kunci di IPv4 seperti ini Oke Lalu kemudian teman-teman untuk di bagian Protokol roaming APN ya Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini men Mantap banget Langsung aja nih kita akan selesai Di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat Indosat Ini sudah berhasil di update teman-teman Langsung aja kita hidupkan data Dan kita akan melihat seperti apa sih Grafik Dan statistik yang dimiliki oleh APN Indosat Tercepat dan paling stabil Kita masih menunggu ya Oke teman-teman Wow Mantap banget ya sahabat Indosat Untuk di bagian IP-nya Disini bermain di angka 45 MS teman-teman Waduh Ini gila banget ya Tunggu apa lagi Silahkan gunakanlah APN ini sebaik-baik mungkin Untuk di bagian undungnya Disini bermain di angka 17,7 Mbps Sedangkan untuk di bagian unggahnya Disini bermain di angka 17,6 Mbps ya Dan APN-nya yang bikin kita jatuh cinta dan sanggih ya Pastinya ya itu bermain di angka 45 MS Sahabat Cholikers ya Oke mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Terima kasih ya Semoga bermanfaat Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax